selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada toko kacamata di sebelah sini. Di sini ada toko pakaian H&M. Ayo dong sambil nonton, dukung kami dengan cara like video ini kasih jempol sebanyak-banyaknya. Biar saya semakin semangat lagi untuk memberikan konten-konten selanjutnya. Di sebelah sini ada toko tas dan sendal dan sepatu. Di sebelah sini juga ada toko pakaian Uniqlo. Kita lihat suasana di Uniqlo seperti ini. Di sebelah sana ada toko pakaian Max dan punya ada tenan-tenan lainnya. Ada toko aura juga ada toko aura dan ini di lantai bawah di Atrium. Suasana dari bajar tas. Kita lanjut keliling-keliling. Ini suasana di Uniqlo ya. Untuk toko pakaian. Seperti ini banyak pilihan pakaian yang bisa kita dapatkan di Uniqlo. Di sebelah sini ada Frank & Co. Ini toko perhiasan dan ada toko pakaian koton on di sebelah sini. Di depan sana ada tenannya Converse dan di sini ada toko sendal dan untuk di lantai ini sebagian besar ini barang-barang fashion ya isinya. Untuk sepatu, sendal, pakaian dan masih banyak tenan-tenan lainnya seperti ini. Toko koper juga ada di tempat ini. Di sebelah kiri kita dan di sebelah kanan kita ada tenan toko sepatu New Balance. Ini di sebelah kanan ya, tenannya New Balance seperti ini. Toko sepatu, sendal dan tentunya pakaian olahraga. Di sebelah sini ada toko tas untuk tas anak-anak ini. Tas semigel ini yang mau sekolah bisa beli tas dulu di sebelah sini. Ini juga ada toko sepatu dan sendal. Jadi, mallnya ini besar banget. Di sebelah sini ada area untuk penjualan tempat tidur ataupun kurnitur di sebelah sini ya. Ada mini show di sebelah sini. Selain toko tempat tidur, ini juga menjual alat-alat olahraga di sebelah kiri. Kita di area tengah dan ada kurnitur juga di sebelah sini. Ada sofa-sofa yang dijual. Ada toko ruby di sebelah sini. Toko sendal dan sepatu. Jadi isinya memang barang-barang fashion semua seperti ini. Toko tas, toko sepatu. Ini ada toko kacamata juga di sebelah sini. Di sebelah sana ada Victoria's Secret. Kita lanjut di area sebelah sini ya. Ini ada tenanya Adidas juga. Ini pakaian olahraga, sepatu dan sendal. Topi juga ada. Jadi, banyak pilihannya di Lipo Mall Puri. Dan tenanya ini besar-besar banget isinya. Ada tenanya New Era juga di sebelah sini. Yang menjual topi-topi. Topi branded ini di sebelah sini. Ada pakaian juga kaos-kaos. Ini masih ada toko sepatu juga. Di sini ada toko kacamata Optik Malawai. Jadi, sangat lengkap dan besar. Lipo Mall Puri ini. Di sebelah sini ada Charles Jordan. Ini masih ada toko baju juga eksekutif. Ini dia bangunannya seperti ini. Keren banget. Lampunya sangat menyala dan bangunannya terlihat sangat mewah banget. Kita lanjut lagi. Di sebelah sini ada toko makanan ringan. Anti-anus. Dan di sebelah sini ada toko-toko elektronik. Ada Oppo. Ada batik kris juga. Kita bergeser ke sebelah sini ya. Ini ada tenanya Oppo di sebelah sini. Dan di sampingnya Oppo ada tenanya batik kris. Wah, memang sangat lengkap di tempat ini. Ada Oberman juga di sebelah sini. Toko sepatu dan sendal. Banyak pilihan berbelanja. Untuk wisata berbelanja ini cocok banget untuk Lipo Mall Puri ini. Di sebelah sana ada Blibli. Ada Realme untuk toko elektronik yang tersedia. Ada Samsung juga. Di sebelah sini ada toko-toko untuk barang-barang aksesoris. Ada tenanya Strawberry di sebelah sini. Menjual aksesoris. Dan tentunya ada Sport Station yang sangat besar banget di sebelah sini. Siapa yang suka olahraga ini pasti sudah familiar banget. Untuk Sport Station. Bagai penjualan sepatu olahraga, pakaian olahraga, dan outfit olahraga dengan berbagai macam olahraga. Ada Burger King di sebelah sini. Ada Huawei juga. Ada Funnel. Ini deretan toko-toko elektronik yang ada di lantai ini. Selamat menikmati. Kita lanjut lagi. Di sebelah sini ada tena-tena kecil dengan gerobak cantiknya. Di sini ada tenanya Paylis. Ini tukur sendal dan sepatu. Tas juga ada. Ada Click and Click. Ini penjualan barang elektronik di sebelah kanan kita. Dan ada Kids Station. Di sebelah sini ada Watson lagi. Padahal di bawah juga tadi ada Watson. Ternyata ada banyak tenan. Ini Kids Station ya. Penjualan mainan untuk anak-anak. Mungkin yang membawa anak bisa mampir untuk berbelanja mainan dulu di Kids Station. Di sebelah sini ada Dragon Hotpot. Ini sudah masuk area restoran yang ada di sebelah sini. Ada Gion juga di sebelah sini. Namun untuk suasananya makan sih masih terlihat sepi ya. Untuk di area teman-teman makan. Mungkin belum pada lapar. Kita nikmati suasana dari bangunan Lipo Mall Puri seperti ini. Dari bawah sampai atas. Bagaimana menurut teman-teman untuk Lipo Mall Puri ini? Keren apa enggak nih mallnya? Atau mungkin teman-teman punya pengalaman di mall ini? Boleh di share ceritanya di kolom komentar. Aku tunggu komentar kalian juga. Jadi sambil nonton mungkin bisa diketik-ketik dulu komentarnya untuk suasana dari Lipo Mall Puri. Kita lanjut di sebelah sini ada tenannya Matahari Departemen Store. Ini salah satu tenan besar juga yang ada di Lipo Mall Puri. Ini untuk toko pakaian, kosmetik. Dan tentunya ada toko koper juga. Ini sangat lengkap sekali Matahari Departemen Store. Di sebelah sana ada Food Avenue ya. Di sebelah kiri. Kita lanjut lagi. Di sini ada Playtop ya. Untuk arena bermain, untuk anak-anak. Ini tentunya sudah menjadi favorit anak-anak untuk arena yang bermain. Di sebelah sini juga ada Amazon. Untuk wahana bermain dan suasananya lebih rame di Playtopia dibandingkan dengan suasana di Amazon. Ini dia kita intik suasana di Playtopia. Seperti ini. Suasana di dalamnya. Kita tinggalkan arena bermain. Dan kita akan lanjut jalan-jalan di Food Avenue. Ini adalah satu area tempat makan yang berkumpul di tempat ini. Ada Xinlin. Ini makanan Thailand kalau saya tidak salah ya. Dan ini suasana di Food Avenue-nya. Kita akan lihat bersama-sama. Kita akan masuk ke dalam. Bagaimana suasana di area tempat makan ini ternyata sudah sangat rame sekali. Ada KFC juga di sebelah sana. Dan ada hoka-hoka bintu juga. Dan tentunya ada tenan-tenan lainnya yang tentunya bisa menggugah selera makan pengunjung semuanya. Ini kita jalan-jalan dulu di area tempat makan ya. Lanjut lagi di sebelah sini juga ada arena untuk bermain. Dan ada tenan-tenan yang kecil. Ini mobil-mobilan, kuda-kudaan, listrik. Seperti yang kita lihat di area sebelah sini belum terlalu ramai. Ini deretan salon-salon kecantikan di area sebelah sini. Banyak untuk salon-salon kecantikan. Di sebelah kanan salon-salon kecantikan. Dan di sebelah kiri adalah deretan tempat makan. Ini suasana di salah satu restoran yang ada di lantai ini. Dan di sebelah sini juga ada tenanya awi. Ini ayam goreng. Awi. Ada kokana ramen juga di sebelah sini, di depan kita ini. Kokana ramen. Jadi, kuris uang, now administration zam gravat. Dan di sebelah sini, berusia. Ngain label hala apa-bdefense. Tang uang tidak Jesús. Murat akhirnya tering hai... Akini PEUT. Kalis relies. Kita akan selesai dengan seterusnya. Kita akan selesai dengan upaya ini. selamat menikmati 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 ini juga ada solar ya di tempat ini dan ini suasananya paling rame kayaknya di lantai ini karena banyak sekali untuk area kenantenan tempat makan jadi banyak pilihannya tempat makan di tempat ini dan ini suasana jam-jam makan siang ini sangat padat sekali pengunjung yang ada di lantai LG ini dengan berbagai pilihan menu makanan yang bisa dinikmati di tempat ini baiklah teman-teman mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini untuk jalan-jalan di Lipo Mall Puri di Atrium 1 ada Bajertas di Atrium 2 ada Travel Fair jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk memberikan informasi kepada para penonton semua tentang suasana dan tenan-tenan yang tersedia di Lipo Mall Puri Jakarta Barat ini jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini yang mungkin merasa terhibur dengan menonton video ini ayo dong dukung terus channel holy holiday dengan cara like video ini kasih jempol sebanyak-banyaknya biar saya semakin semangat lagi untuk memberikan konten-konten selanjutnya buat teman-teman yang belum subscribe ayo dong subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis gak perlu bayar dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar teman-teman tidak pernah ketinggalan video terbaru dari channel holy holiday oke mungkin sekian dulu terima kasih sudah menonton terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng channel holy holiday sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati